Intro Shalom Kingdom Citizen, welcome to Rock Ministry TV Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Melalui firman Tuhan yang disampaikan Kami percaya sodara akan diberkati dan diperlengkapi Untuk mengenapi rencana Kristus dalam hidup sodara Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share video ini Agar menjadi berkat bagi banyak orang Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati Shalom sodaraku Ya puji Tuhan Kita masih terus bicara dengan tema tahun ini Dan tema bulan ini Mungkin karena sudah beberapa kali kita dengar Kita agak bosan sodara ya Tapi untuk belajar itu harus ulang-ulang Gak bisa satu kali kita tangkap Tidak bisa satu kali saja kita mengerti Perlu diulang karena begitu banyak ada di kepala kita ini Dan perlu kita singkirkan dan kita berikan kesempatan Rencana Tuhan ada dalam diri saya dan sodara Kita akan lihat sama-sama Tema tahun ini emerging leaders Artinya Pembentukan membangkitkan memunculkan pemimpin-pemimpin baru Pembentukan membangkitkan memunculkan pemimpin baru Ini bukan hanya tahun ini Tetapi tahun sebelumnya kita juga sudah terus menjadi pembicaraan yang terus menerus Terus menerus ditekankan Dan bukan saja gereja Di luar sana juga sodara Sedang diperhatikan dan sedang dikerjakan Supaya Yang tua yang sudah mapan Yang berpengalaman Beri kesempatan Bagi berkat Dorong Supaya Mereka yang muda Mereka yang birlian Mereka yang menangkap dengan tepat Apa yang Tuhan mau Dikatakan Kalau engkau pemimpin yang lama Mari merasa aman Tidak merasa disaingi Untuk bisa melihat orang lain Pemimpin-pemimpin baru yang masih muda Ataupun juga Anak-anak kita Kita bisa tetap rasa aman Dan kita bisa melihat karya Tuhan Dalam kehidupan saya dan sodara Lanjut Ya Tema bulan ini urgensi Yaitu artinya sangat penting Dan mendesak Yaitu Mempersiapkan generasi penerus Dengan cara Mengajar berulang-ulang Kita baca sama-sama sodara Ulangan 6 6 sampai 7 1, 2, 3 Apa yang kuperintahkan Kepadamu pada hari ini Harus engkau perhatikan Harus engkau mengajar Berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan bicara Apabila engkau duduk Di rumahmu Apabila engkau Dalam perjalanan Apabila engkau Berbaring Apabila engkau Bangun Sodara ku kita belajar Untuk lihat disini Berulang-ulang Berulang-ulang Mungkin kita bosan Orang yang dengar juga Bosan sodara Apalagi mungkin di rumah Omong itu lagi Katakan itu lagi Sudah bosan mendengarkannya Tetapi sodara ku sekalian Hasil daripada Mengajar berulang-ulang Diingatkan lagi Diomongkan lagi Itu pada akhirnya Saat dia harus ambil keputusan Semua yang pernah masuk Dalam pikirannya itu Akan muncul Sehingga dia dapat ambil keputusan Yang tepat dan penting Satu keluarga Saya kenal baik Ada teman saya Di Surabaya Waktu anak-anaknya masuk Sudah mulai di SMA Saya mungkin sudah pernah cerita Pada sodara Sudah pernah dengar Mamanya ini Ketika sudah bertobat Anak-anaknya Terus diberitahu Harus Dengan orang seiman Yang sungguh-sungguh Dalam Tuhan Kalau ada Teman-temannya Yang Ini Anak-anak wanita Datang bertamu Mamanya omong lagi Harus seiman Yang sungguh-sungguh Dalam Tuhan Lama-lama Dia marah sodara Sudah tahu Sudah tahu Kenapa omong terus Sebagai orang tua Sebagai sahabat Orang-orang yang kita pimpin Arahkan sodara Walaupun dia bilang bosan Mari kita terus Pimpin Supaya mereka bisa tahu Ambil keputusan Sehingga satu hari Ketika ada anak pria Yang datang dan berkata Saya senang sama kamu Itu tanpa pikir Spontan Dia langsung bilang Harus seiman Dan sungguh-sungguh Dalam Tuhan Anak-anak ini kaget sodara Maksudmu Iya Harus sungguh-sungguh Engkau harus sungguh-sungguh Harus seiman Bagaimana caranya Saya tidak tahu caranya Ya sudah Cari gereja sendiri saja Dan pada akhirnya Mereka menikah Sampai hari ini Sodara ku sekalian Jadi perkataan Nasihat Yang berulang-ulang Itu Akan masuk Di bawah sadar Dan membentuk Seseorang Untuk bisa ambil Keputusan yang tepat Di dalam kehidupan ini Tetapi sodara ku Bukan saja Dengan kita Omong Yang paling penting Terutama Yaitu Adalah Teladan hidup Mari kita lihat sodara Satu Timotius empat Berkata Kita baca Sama-sama Satu dua tiga Jangan seorang pun Menganggap Engkau rendah Karena engkau muda Jadilah teladan Bagi orang yang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dalam kesucianmu Awasilah dirimu sendiri Awasilah ajaranmu Bertekunlah dalam semuanya itu Karena dengan perbuat demikian Engkau akan menyelamatkan dirimu Dan semua orang Yang mendengar engkau Kita bisa mengajar Berulang-ulang Dan banyak yang kita omong sodara Tapi Teladan hidup Itu lebih Bermanfaat Lebih berbicara Sehingga Apa yang kita omong Kita harus lakukan Kita bilang setia Tapi kita tidak setia Dengan keluarga Dan rumah tangga Kita nyeleweng Itu teladan Tidak bagus Kita bilang mengasihi Tapi kita hancurkan hidup Orang lain Orang-orang di sekitar kita Akan berkata Dia hanya bisa omong Tapi dia tidak ada teladan Dia tidak lakukan Apa yang dia omong Awasilah dirimu Awasilah dirimu Awasilah pengajaranmu Jangan hanya kita bisa Omong saja Itu namanya Omong kosong Supaya Kita tidak saja Bicara tentang Tuhan Kita diselamatkan Dan orang lain juga Diselamatkan Dari apa yang kita katakan Dari kehidupan kita Orang lihat Apa yang dia buat Apa yang dia lakukan Betul-betul ada Yesus Di dalam kehidupannya Kita lihat lanjut Saudaraku Mari kita baca ayat ini Satu dua tiga Kemudian Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Sesungguhnya Sudah dekat Waktunya Kita ulang Sudah dekat waktunya Sudah dekat waktunya Satu kali lagi Sudah dekat waktunya Bahwa engkau akan mati Maka panggillah Yesus Berdiri bersama-sama Dengan dia Dalam kema pertemuan Supaya Aku memberi perintah Kepadanya Lalu pergilah Musa dan Yesus Berdiri dalam Kemah pertemuan Yang pertama Saudara Hal yang penting Dan mendesak Yang harus kita perhatikan Tentang waktu Ada waktu Waktu kita Kalau waktunya kita Apa yang kita suka Apa yang kita mau Apa yang kita inginkan Dalam hidup ini Tapi Kadang-kadang Waktu kita itu Tidak cocok dengan Waktu Tuhan Bukan maksud Tuhan Bukan keinginan Tuhan Tapi kadang-kadang Kita ngotot saja Lakukan dengan Waktu kita Maka banyak Hancur dan terbengkalai Dalam hidup ini Mari belajar Saudara Melihat Waktu Tuhan Ambil Kesempatan itu Jangan lewatkan Kesempatan Yang Tuhan Berikan kepada Saya dan Saudara Kita lihat Dua tokoh ini Sebentar Ya Waktu Tuhan Buat Musa Musa lahir Pada masa sulit Tetapi Tuhan Tetapkan Masa depan Sejak Dari dalam Kandungan Waktu Musa Dalam Kandungan Pasti Orang tuanya Berpikir Kalau Laki bagaimana Mati sudah Anak ini Kenapa Saya hamil lagi Itu banyak orang Mengeluh Seperti itu Saudara Menolak Anak-anak Waktu hamil Dan banyak Anak Tidak diharapkan Hidup Dan tinggal Atau berada Dalam satu Keluarga Dan Musa Pernah alami Masa yang sulit Seperti itu Tetapi Jangan Saya dan Saudara Pernah lupa Manusia Tidak inginkan Tidak harapkan Tapi Tuhan Inginkan engkau Ada di bumi ini Dia ciptakan engkau Masmur 139 Ayat 16 Berkata Mari kita baca Sama saya suka Kita baca Sama-sama Saudara Karena biasanya Kita duduk disini Kita ada Lihat HP Pikiran kemana Sudah kunci rumah Belum Sudah kasih mati Komfor Belum Habis ini mau makan Dimana Kan ini pikiran Bisa kemana-mana Saudara Tapi kita kalau baca Paling tidak Kita bisa dengar Dari telinga Dan masuk Di pikiran kita Baca sama-sama Satu dua tiga Matamu melihat Segali aku bakal Anak Kita ulang Kata melihat Selagi aku bakal Anak Satu dua tiga Melihat Selagi aku bakal Anak Satu kali lagi Melihat Selagi aku bakal Anak Dan dalam kitabmu Semua tertulis Hari-hari yang akan dibentuk Semua tertulis Satu dua tiga Semua tertulis Hari-hari yang dibentuk Sebelum Ada satu pun Daripadanya Artinya Selagi Saya dan saudara Bakal anak Terjemahan lama Itu mengatakan Segumpal darah Allah sudah pun Taruh rencana Dalam rahim Ibu Untuk saya Dan saudara Dan masa depan Makanya Jangan gugurkan Kandungan Jangan tolak Anak-anak Karena itu Ciptaan Tuhan Manusia Tidak rencanakan Kadang ada orang Di perkosa Sudah mau Digugurkan Tapi tidak gugur-gugur Anak ini Pada akhirnya Dia hidup Mamanya itu Tuli Dan tunarungu Saudara Pernah masuk Di FB itu Dia bersaksi Di hadapan orang Dan dia berkata Saya anak haram Mama saya di perkosa Lahirlah saya Lalu dia jadi Bendahara Di pemerintahan Amerika Pada zaman Jimmy Carter Siapa pernah Pikir Hasil Perkosaan Tapi Diangkat Tuhan Dalam satu Kedudukan yang Luar biasa Saudaraku Sekalian Kita lihat Bagian berikutnya Bagaimanakah Orang tua Musa melihat Pengaruh orang tua Yang beriman Dan berani Ambil keputusan Melihat Seperti yang Tuhan lihat Kita lihat Ibrani 11 23 25 Ya 1 2 3 Karena iman Maka Musa Setelah ia lahir Disembunyikan Selama tiga bulan Oleh orang tuanya Karena mereka Melihat Bahwa anak itu Elok rupanya Dan Mereka tidak Takut akan Perintah raja Karena iman Maka Musa Setelah dewasa Menolak disebut Anak putri Firaon Karena ia Lebih suka Menderita Sengsara Dengan umat Allah Daripada Untuk sementara Menikmati Kesenangan Dosa Saudaraku Sekalian Jangan main-main Dengan kehidupan Rumah tangga Jangan Anggap Enteng Keluarga Yang dibentuk Itu Ada waktu Yang Tuhan Mau kerjakan Dalam hidupmu Dari rumah tangga Keluarga Mua akan muncul Pemimpin-pemimpin Besar Orang-orang Hebat Disitu Dikatakan Orang tuanya Itu Menyembunyikan Dia Karena Mereka Lihat Karena Mereka Melihat Bahwa Anak itu Elok Rupanya Melihat Disini Saudara Bukan sekedar Mereka melihat Anak itu Lalu ada Belas kasihan Risiko Besar Kalau mereka Sembunyi Anak ini Ketahuan Seluruh keluarga Pasti dibunuh Tapi Dikatakan Mereka Berani Mereka Tidak Takut Kepada Perintah Raja Dan Mereka Beriman Kepada Tuhan Disembunyikanlah Anak ini Sampai usia itu Tidak ada Nama Saudara Karena Mereka Pikir Bisa Terjadi Sesuatu Musibah Dalam Hidup Mereka Tetapi Karena Tuhan Taruh Di dalam Diri Amran Dan Yokebet Mereka Melihat Seperti Yang Tuhan Lihat Rencana Tuhan Taruh Dalam Hati Mereka Sehingga Mereka Biarkan Anak itu Hidup Ditaruh Di Sungai Nil Kemudian Diangkat Oleh Putri Firaon Sebagai Anak Miriam Kakaknya Datang Dan Berkata Apakah Nyonya Perlu Inang Pengasuh Untuk Menyusui Dia Dari Orang Ibrani Begitu Dikatakan Saudaraku Sekalian Siapa Pernah Pikir Anak Yang Dibuang Anak Yang Betul Betul Tidak Diharapkan Kemudian Menjadi Pemimpin Besar Memimpin Bangsa Israel Karena Ada Orang Tua Penuh Keberanian Ambil Risiko Pertahankan Anak Ini Didik Anak Ini Dipelihara Oleh Mereka Didik Didoakan Diberitahu Diajar Terus Terus Dia bersama Orang Tua Mungkin 5 6 Tahun Atau Mungkin Sampai 7 Tahun Tapi Saudara Itu Masuk Kedalam Rohnya Sehingga Satu hari Yang Melik Putusan Saya Bukan Orang Mesir Saya Orang Ibrani Yang Lagi Menderita Itu Saudara Saudaraku Saudaraku Sekalian Segala Kemuliaan Itu Dimiliki Musa Di Istana Firaon Semua Kehormatan Dan Kekayaan Dia Punya Semuanya Tapi Dia Tinggalkan Semuanya Sebab Dia Tahu Dia Bukan Orang Mesir Dia Memilih Dengan Sadar Saya Orang Israel Berapa Banyak Orang Kehilangan Identitas Hidup Dalam Yesus Tuhan Karena Kekayaan Karena Perkawinan Karena Kehormatan Kejar Semua Dari Dunia Ini Dan Kita Lupa Siapa Diri Kita Saudaraku Sekalian Pengaruh Hidupmu Sebagai Orang Tua Menentukan Waktu Anak Ini Bersama Dengan Engkau Dan Dia Akan Terus Berjalan Dan Dia Tetap Ingat Pengajaran Yang Didapat Dari Rumah Itu Membentuk Dia Mengambil Keputusan Keputusan Penting Dalam Hidup Ini Sehingga Musa Berkata Aku Bukan Orang Mesir Aku Orang Israel Sehingga Dia Memilih Lari Tinggal Di Padang Burun Menjaga Kambing Domba Mertuanya Jadi Kita Melihat Saudaraku Sekalian Iman Kehidupan Kehidupan Sungguh-sungguh Dalam Tuhan Akan Punya Pengaruh Kuat Buat Hidup Anak-anak Saudara Sehingga Kita Lihat Waktu Yang Diberikan Untuk Musa Bersama Keluarganya Dia Terus Lurus Pikirannya Tidak Bengkok Kiri Kanan Aku Orang Israel Bagaimana Cara Engkau Mendidik Anak-anak Mengarahkan Putra Dan Putrimu Terserah Mereka Mau Pilih Jodoh Biar Saja Mereka Atur Sendiri Hidup Kau Salah Saudara Keliru Itu Perhatikan Baik-baik Mereka Bisa Lihat Masa Depan Itu Karena Pendidikan Dalam Rumah Tangga Dan Keluarga Karena Hidup Orang Tua Daripada Musa Dia Lihat Iman Mereka Hebat Dan Luar Biasa Korbankan Diri Kakaknya Juga Berkorban Jaga Adiknya Keluarga Ini Menjadi Keluarga Yang Hebat Tiga Saudara Semua Jadi Pemimpin Israel Karena Punya Orang Tua Yang Beriman Dan Percaya Kesusahan Bisa Datang Bertubi Tubi Dalam Hidup Menekan Kita Supaya Kita Hilang Iman Dan Kepercayaan Musa Ada Di Dalam Kanan Yang Hebat Dengan Keluarganya Tapi Mereka Memilih Tetap Beriman Pada Tuhan Berani Memilih Makanya Keluarlah Tiga Pendekar Pemimpin Pemimpin Rohani Di antara Orang Israel Berdoa Saudara Pegang Dada Saudara Saat Ini Katakan Kepada Tuhan Kalau Kalau Kau Punya Anak Tolong Saya Tuhan Tolong Saya Punya Cucu Tolong Saya Tuhan Saya Tidak Jadi Teladan Tolong Saya Tuhan Saya Biarkan Mereka Berjalan Tanpa Arah Tolong Saya Tuhan Supaya Saya Perbaiki Saat Ini Saat Dan Waktu Yang Terbaik Kesempatan Mereka Masih ada Dengan Saudara Mereka Masih ada Di Lingkungan Kita Tolong Saya Tuhan Supaya Saya Bisa Seperti Amran Dan Yokebet Mengarahkan Tiga Anaknya Sehingga Pada Waktunya Tiga Anaknya Ini Dipakai Tuhan Luar Biasa Dalam Nama Yesus Amen Amen Kita Lihat Selanjutnya Saudara Musa Akhirnya Memimpin Israel Keluar Dari Mesir Dengan Kuasa Tuhan Yang Hebat Perkasa Dengan Mujisat Yang Luar Biasa Mesir Gundul Dalam Tempo Waktu Yang Tuhan Berikan Habis Semua Saudara Hewan Mati Karena Hujan Karena Hujan Deras Pohon Tanaman Mati Semua Dimakan Belalang Pelaha Belalang Pengerip Dan ketika Orang Israel Keluar Mereka Dalam Satu Malam Jadi Orang Miskin Saudara Semua Harta Mereka Berikan Ambil 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 Pergi 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 Sudah Karena Saat itu Satu Negeri Di tiap Rumah Ada Kematian Perkabungan Satu Negeri Saudaraku Mereka Begitu Takut Pada Ala Israel Dan Orang Israel Diusir Keluar Cepat Pergi Apa Seja Mereka Minta Orang Mesir Memberikan Karena Apa Saudara Musa Memilih Memilih Tuhan Memilih Yesus Lebih Daripada Segala Galanya Jangan Anggap Enteng Pendidikan Rumah Tangga Dan Keluarga Jangan Abekan Bapak Bapak Jangan Biarkan Istri Saja Yang Berjeri Lelah Untuk Itu Lalu Saudara Pikir Saya Sudah Kerja Mama Yang Doa Jadi Kita Sama Orang Doa Dan Bekerja Jangan Omong Kosong Itu Saudara Perhatikan Baik Baik Sehingga Satu hari Engkau Duduk Melihat Apa Engkau Tabur Itu Lihat Pada Musa Harun Musa Dan Miriam Dalam Hidup Lanjut Kita Lihat Bagaimana Kehidupan Yosua Dua Pemimpin Yang Berada Pada Waktu Tuhan Dan Disiapkan Waktu Tuhan Untuk Yosua Yaitu Dia Dipersiapkan Menjadi Dia Menjadi Abdi Menjadi Hamba Musa 40 tahun Kurang Lebih Saudaraku Sekalian Dia Jadi Hamba Musa Jadi Abdi Musa Dan Dilatih Pernah Dilatih Perang Pemimpin Perang Satu Kali Dia Melawan Orang Amalek Kamu Pimpin Perang Di bawah Saya Di atas Naik Di atas Gunung Yosua Tidak Berkata Ya Tuhan Enak Di atas Saya Di bawah Belum Pernah Perang Bagaimana Saya Bisa Lakukan Tidak Ada Protes Tidak Ada Komplain Karena Apa Saudara Karena Dia Sudah Dilatih Sebagai Hamba Apa Omongan Daripada Musa Siapa 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 Kalau Kita Jangan Pikir Semua orang Mau taat Dan dengar Kalau Saya Enggak Mau Mau Apa Sapa Berani Terusur Saya Sudaraku Sekalian Suruh Jadi Penglima Penglima Bodoh Bodoh Maju Saja Sudaraku Sekalian Karena Dia Percaya Tuhan Pasti Tolong Dan Pada Masa Sulit Yang Luar Biasa Dia Dipilih Jadi Utusan Untuk Menyelidiki Kanaan Mata-mata Di Kanaan Ketika pulang Sepuluh Orang Bawa Berita Buruh Disana Kotanya Kuat Orang-orang Raksasa Jadi Kalau Kita Masuk Kita Dimakan Oleh Mereka Orang Israel Protes Ambil Batumu Lempar Musa Dan Harum Saat Itu Demo Demo Besar Besaran Saudaraku Yosua Dan Kaleb Berdiri Dan Berkata Yang Menyertai Mereka Sudah Meninggalkan Mereka Di alam Menyertai Kita Kita Akan Makan Mereka Habis Itu Batu Bisa Melayang Pada Orang Dua Ini Saudaraku Tetapi Dia Bukan Saja Hati Hamba Dia Punya Hati Luar Biasa Hati Yang Beriman Percaya Melawan Semua Kekuatan Kuasa Kegelapan Dan Berdiri Berkata Tuhan Akan Menyertai Kita Ibu Ibu Perhatikan Baik Baik Bapak Bapak Kesulitan Bisa Datang Bertubi Tubi Dalam Kehidupan Kita Apa Mau Putus Asa Mau Lari Salahkan Sana Salahkan Sini Mari Adam Berdiri Di Tengah Keluarga Seperti Tiang Untuk Berkata Jangan Menyerah Kita Punya Tuhan Teristimewa Ibu Ibu Jangan Hanya Ngomel Saja Menggerutu Saja Salahkan Sana Salahkan Sini Mari Berani Berdiri Untuk Berkata Tuhan Sudah Pernah Tolong Dan Dia Tidak Berubah Mari Sama Sama Kita Datang Kepada Tuhan Itu Pertolongan 50% Sudah Bisa Selesai Saudara Kalau Ada Orang Yang Berdiri Makanya Semua Orang Israel Termasuk Musa Harun Mati Di Padanggurun Tapi Harun Dan Yosua Dan Kaleb Yang Masuk Kekanaan Saudaraku Sekalian Tekanan Bukan 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 Berarti Kita Harus Lari Masalah Bukan Kita Lalu Marah Kepada Tuhan Tapi Cari Tuhan Datang Kepada Yesus Tuhan Yosua Yang Memimpin Orang Israel Masuk Kanaan Merebut Kanaan Kemudian Membagi Pada Bangsa Israel Saudaraku Sekalian Yosua Ini Siapa Kalau Kita Lihat Orang Ini Gak Pantas Kalau Musa Pernah Dididik Di Istana Dia Pernah Dilatih Jadi Pemimpin Yang Hebat Musa Ini Hanya Hamba Melayani Yosua Ini Hamba Yang Melayani Musa Gak Pernah Lakukan Mujisat Apapun Kecuali Pernah Satu Kali Mimpin Perang Pernah Diutus Kekanaan Hanya Itu Dia Tidak Punya Pengalaman Atau Buat Sesuatu Yang Hebat Tapi Tuhan Pilih Dia Panggil Yosua Untuk Menggantikan Engkau Tuhan Pilih Bukan Orang Hebat Dalam Arti Karena Pintar Karena Kaya Karena Luar Biasa Tuhan Pilih Saudara Itu Memang Otoritas Tuhan Tuhan Pilih Itu Karena Tuhan Melihat Hati Makanya Jangan Anggap Enteng Saudara Dengan Orang Yang Kelihatan Sederhana Anak Anak Dengan Cita-cita Tinggi Muluk Muluk Suka Komplen Ini Komplen Itu Jangan Juga Kita Jepat Marah Atau Orang Orang Di bawah Kita Kritik Ini Kritik Itu Mereka Sendiri Tidak Kerja Bikin Cekil Kadang-kadang Saudaraku Tapi Jangan Kita Menghakimi Karena Kita Pernah Seperti Itu Juga Dulu Cuma Karena Pembentukan Hidup Kita Belajar Untuk Bisa Tenang Bisa Menerima Dan Bisa Jadi Pemimpin Hari Ini Yesua Bukan Apa-apa Dan Siapa-siapa Dia Hanya Hamba Tapi Dia Dipilih Tuhan Saya Mau Berkata Pada Saudara Kita Diselamatkan Oleh Tuhan Dari Dari Lumpur Dosa Dari Penyakitan Dari Kegagalan Dari Kancuran Apapun Pernah Kita Alami Kita Diangkat Diselamatkan Dibayar Lunas Menjadi Anak Allah Jangan Jangan Pernah Lupa Hargamu Dibayar Dengan Harga Nyawa Kemudian Saya Dan Saudara Diberi Kesempatan Diangkat Tuhan Lagi Untuk Melayani Dia Sebagai Raja Di Atas Segala Raja Kenapa Tolak Kenapa Lari Kenapa Marah Kenapa Tersinggung Kesempatan Yang Tuhan Berikan Ini Tidak Semua Orang Dapat Pilihan Itu Saudara Diperiksa Diselidiki Dicaritahu Keluarga Bagaimana Cara Hidupmu Dan Dipilih Untuk Melayani Dipilih Jadi Pengurus Dalam KM Dipilih Mungkin Untuk GKM Tapi Kita Tolak Oh Maaf Karena Begini Karena Begitu Karena Begitu Alasan Macem-macem Saudara Kita Lupa Engkau Dan Saya Pernah Diangkat Dari Lumpur Dosa Kita Kadang-kadang Gak Tahu Berterima Kasih Saudara Kita Lupa Kebaikan Tuhan Dalam Hidup Kita Tak Terukur Tapi Kenapa Kita Melayani Dia Tidak Setia Melayani Dia Tidak Sungguh Sungguh Melayani Dia Dengan Segala Kekurangan Kita Sering Marah Dan Menggerutu Yesua Ketika Dipanggil Dia Tahu Diri Saya Hanya Hamba Ketika Dia Dipanggil Saudaraku Dia Menyerahkan Diri Tidak Ada Pertanyaan Tidak Ada Komplain Kenapa Saya Kok Bukan Si B Kaleb Kan Lebih Hebat Dari Saya Dia Menerima Dengan Kerelaan Hati Berapa Banyak Orang Mundur Dari Pelayanan Lalu Mau Jadi Jemaat Biasa Itu Saudara Turun Kelas Kalau Sekolah Itu Sudah SMP Turun Ke SD Karena Tidak Mau Ada Masalah Karena Tidak Mau Tersinggung Karena Terus Ada Pergesekan Dipitna Tidak Dimengerti Kita Semua Mau Dipuji Dihormati Kadang Kadang Kita Tidak Dapat Itu Saudara Apalagi Kalau Kau Sebagai Pendoa Tidak Pernah Diingat Tidak Pernah Diperhatikan Saudaraku Sekali Buat Apa Melayani Begini Sama Sekali Tidak Dihargai Kalau Dimimbar Ini Kan Semua Dapat Tepuk Tangan Saudaraku Sekali Jadi Hidung Bisa Sambah Besar Disini Bisa Sombong Ada Orang Orang Melayani Tidak Pernah Dapat Pujian Saudaraku Tidak Apa Kalau Engkau Dan Saya Ingat Dari Mana Asal Dulu Kalau Jalan Jalan Kaki Lalu Tuhan Berkati Naik Sepeda Dari Naik Sepeda Naik Sepeda Motor Lalu Sekarang Naik Mobil Dulu Tinggal Di Rumah Mertua Indah Lalu Kontra Dari Kontra Sekarang Bisa Beli Rumah Dapat Pekerjaan Bagus Tapi Begitu Kita Diangkat Di Berkati Tuhan Melayani Tuhan Setengah Hati Melayani Tuhan Pilih Pilih Melayani Tuhan Dengan Sarat Macam Macam Saudaraku Jangan Lupa Jangan Lupa Yesua Tidak Pernah Lupa Dari Mana Asalnya Sehingga Dia Terima Dengan Senang Hati Apa Yang Tuhan Mau Dalam Hidup Dua Orang Ini Kelihatan Berbeda Tapi Dua Duanya Ada Pada Waktu Yang Tuhan Mau Memilih Mereka Lanjut Kita Baca Sama-sama Ayat Ini Satu Dua Tiga Sesudah Musah Tuhan Itu Mati Berfirman Tuhan Kepada Yesua Binun Abdi Musa Itu Demikian Lanjut Yang Penting Dan Mendesak Yaitu Taat Dan Bertindak Waktu Tuhan Berkata Kepada Musa Panggil Yesua Aku Pilih Dia Jadi Penggantimu Yesua Tidak Musa Tidak Berkata Kok Dia Tuhan Dia Itu Kan Ambah Belum Pernah Dia Dilatih Apapun Dia Sama Sekali Tidak Punya Pengalaman Tapi Kita Tahu Dia Taat Dan Dia Bertindak Segera Apa Yang Tuhan Mau Jangan Pertahankan Posisimu Jangan Merasa Dimana Engkau Berada Sekarang Engkau Orang Paling Hebat Jangan Sombong Saudara Kalau Bukan Tuhan Kita Ini Bukan Apa Bukan Siapa Siapa Musa Sadar Sepenuhnya Saya Bekas Pembunuh Saya Menolak Berkali-kali Tuhan Mau Dalam Hidupku Tapi Ketika Tuhan Suruh Panggil Yosua Segera Dia Bertindak Dia Panggil Yosua Dengan Hati Yang Lapang Dan Besar Dia Doakan Yosua Untuk Jadi Penggantinya Dia Tidak Bilang Hati-hati Harus Begini Jangan Begini Jangan Begitu Dan Begitu Jadi Kita Lihat Saudara Kita Belajar Dari Dua Orang Ini Soal Ketaatan Dan Kemudian Bertindak Sikap Yosua Menurut Tanpa Alasan Apapun Karena Dia Sudah Terlatih Sebagai Hamba Figur Musa Sangat Punya Pengaruh Buat Kehidupan Yosua Kalau Musa Ini Punya Pengaruh Kuat Dari Keluarga Dan Orang Tuanya Yosua Ini Punya Pengaruh Mentor Dia Apa Dia Adalah Tuan Dan Yosua Lihat Bagaimana Cara Dia Pimpin Yosua Lihat Apa Yang Dilakukan Oleh Musa Dan Itu Jadi Pelajaran Dalam Hidupnya Zaman Musa Saudara Bergolak Orang Marah Orang Mau pulang Ke Mesir Soal Makan Minum Terus Mereka Marah Kepada Musa Tapi Dibawa Kepemimpinan Yosua Tidak Ada Lagi Ngomel Tidak Ada Lagi Marah Bisa Tenang Keadaannya Kita Lihat Selanjutnya Saudaraku Ya Ya Panggilan Tuhan Harus Mulai Sesuatu Seperti Tuhan Yesus Mulai Ketika Tuhan Yesus Mau Mulai Pelayanan Dia Dibaptis Dia Penuh Dengan Rokudus Lalu Dibawa Oleh Rokudus Kepada Ngurun Untuk Dicobai Kita Sedang Masuk Dalam Doa Puasa Ini Kadang Kadang Kita Masuk Tahun Ke Sepuluh Doa Puasa Daniel Ini Saudara Kadang Kadang Saya Lihat Menyedihkan Orang Anggap Doa Puasa Daniel Ini Memang Berat Lalu Jadi Kurang Sungguh Sungguh Kita Abehkan Tuhan Yesus Saja Ambil Doa Puasa Tanpa Makan 40 Hari 40 Malam Dan Dia Dicobai Disitu Kalau Tuhan Yesus Saja Dicobai Apalagi Kita Saudara Dia Taukan Banyak Tentangan Dia Alami Dia Ambil Waktu Sungguh Supaya Dia Dapat Hikmat Supaya Dia Dapat Pimpinan Supaya Dia Bisa Melihat Jalan Jalan Bapak Dalam Kehidupannya Bagaimana Kita Dan Lihat Tuhan Yesus Bagaimana Dia Menang Dia Pegang Firman Ucapkan Firman Katakan Firman Proklamirkan Tentang Firman Tuhan Dia Hinjak Iblis Dan Dia Tau Kemenangan Itu Datang Kalau Lakukan Firman Kemenangan Itu Datang Harus Pakai Senjata Allah Harus Berdoa Harus Puasa Harus Memberi Dengan Sungguh Sungguh Jangan Kikir Saudaraku Kalau Tuhan Sudah Berkati Jangan Curi Perpuluhan Jangan Tunda Saudaraku Coba Kalau Tuhan Tunda Sedikit Saya Mau Tutup Sedikit Nyawamu Atau Tidak Aku Tidak Bernapas Beberapa Detik Bayangkan Saudaraku Jadi Apa Kita Ini Kenapa Tidak Beri Perpuluhan Dengan Sungguh Kenapa Tidak Memberi Dengan Tulus Sebagai Tanda Terima Kasih Kita Pada Tuhan Dengan Hidup Ini Tuhan Yesus Lakukan Ketika Dia Akan Mulai Pelayanan Diambil Waktu Doa Puasa Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam Kita Hanya Duh Satu Hari Saudaraku Sekalian Sudah Berteriak Sana Sini Makan Apa Hari Ini Menu Apa Hari Ini Wah Sudah Sudah Jadi Ribut Saudara Tentang Makan Minum Saja Memang Paling Sulit Mengalahkan Ini Raja Saudara Perut Ini Raja Dia Bisa Perintah Kita Dan Kita Ikut Saja Jadi Kita Belajar Untuk Melihat Apa Yang Tuhan Kerjakan Pasti Pasti Banyak Kerintangan Dan Halangan Juga Yang Dialami Oleh Musa Orang Berontak Dialami Oleh Yesua Dia Harus Seberang Yang Pertama Dialami Oleh Yesua Waktu Dia Diangkat Musa Sudah Mati Tidak Lagi Ada Tidak Ada Lagi Pemimpin Tidak Ada Lagi Mentor Yang Dia Harapkan Sandaran Yang Tidak Ada Lagi Tapi Dia Belajar Bergantung Sama Tuhan Harus Menyeberang Sungai Yordan Yang Lagi Banjir Tuhan Berkata Besok Kita Seberang Sungai Yordan Musa Yusua Katakan Kuduskan Dirimu Besok Kita Akan Seberang Sungai Yordan Tidak Ada Yang Komplen Tidak Ada Yang Tanya Ini Lagi Banjir Bagaimana Bisa Jadi Kita Bisa Tenggelam Dan Sebagainya Semua Diam Dan Ikut Saja Mereka Sudah Lihat Pengalaman Empat Puluh Tahun Orang Mati Bergelimang Di Padang Gurun Karena Berontak Protes Marah Dua Puluh Tahun Kebawa Itu Masuk Kenaan Mereka Sudah Belajar Orang Tua Kita Gagal Kita Gak Boleh Gagal Mereka Mesti Berhadapan Dengan Tembok Kiriko Yang Kokoh Dan Kuat Dan Tentara Yang Perkasa Yosua Enam Tuhan Berkata Begitu Tuhan Tidak Pura-pura Gak apa Jalan Saja Itu Memang Kuat Sekali Tembok Tidak Kemenangan Tuhan Berikan Panggilan Yang Tuhan Berikan Pada Saya Dan Saudara Biasanya Akan Datang Rintangan Dan Pengujian Seberikutnya Ujian Dalam Panggilan Ujian Memurnikan Motivasi Motivasi Kita Uang Motivasi Kita Uang Motivasi Kita Berkat Motivasi Kita Mau Dipuji Mau Diperhatikan Mau Diangkat Oleh orang Yang Kadang-kadang Kita Tidak Dapat Itu Saudaraku Tapi Saya Dan Saudara Harus Tahu Saya Dan Saudara Melayani Raja Di atas Segala Raja Manusia Tidak Lihat Tapi Bapak Di Surga Melihat Dia Tahu Apa Yang Kau Alami Dalam Hidup Ini Makanya Tuhan Berkata Pada Musa Aku Mendengar Seruan Mereka Orang Israel Aku Melihat Keadaan Penderitaan Mereka Aku Dengar Doa Mereka Sekarang Aku Turun Untuk Membebaskan Mereka Artinya Apapun Yang Engkau Dan Saya Alami Dalam Hidup Ini Ada Mata Yang Lihat Bapak Surgawi Tahu Ada Seseorang Yang Mengasih Engkau Dan Yang Tahu Semuanya Tentang Hidup Dan Dia Bisa Menyelesaikan Persoalan Dalam Hidup Saudara Ada Ujian Memurnikan Motivasi Dan Harus Andalkan Tuhan Sepenuhnya Semua Bisa Ludes Habis Dalam Hidup Ini Saudara Tapi Mengandalkan Tuhan Sangat Penting Tuhan Berkata Kepada Musa Kepada Joshua Sunat Semua Laki-laki Di Israel Karena Mereka Belum Disunat Waktu Di Padang Gurung Nah Saudara Coba Bayangkan Mereka Masuk Kandang Singa Kandang Beruang Yang Siap Menerka Mereka Tapi Semua Pria Harus Disunat Mana Ada Orang Abis Sunat Lalu Maju Perang Pakai Celana Gak Ada Saudara Semua Menurut Dengan Taat Kalau itu Maunya Tuhan Kita Ikut Tapi Tangan Tuhan Melindungi Menjaga Mereka Seperti Dikatakan Dalam Masmur 91 Malaika Tuhan Diperintahkan Untuk Menjaga Engkau Di Segala Jalannya Sehingga Saudara Mereka Aman Lalu Ketika Mereka Masuk Kekanaan Mana Stop Berhenti Empat Puluh Tahun Mereka Tidak Cari Makan Mana Itu Turun Tinggal Pilih Makan Kalau Hari Sabat Mereka Dapat Bahagian Dua Kali Lipat Gak Usah Bikin Apa Apa Saudara Tapi Masuk Kenaan Stop Berhenti Itu Mereka Harus Makan Cari Dari Tempat Orang Kenaan Itu Tidak Mudah Saudara Seringkali Orang Hanya Fokus Pada Apa Yang Diterima Tiap Bulan Harapkan Dari Sini Tiap Bulan Harus Begini Diatur Sedemikian Rupa Ini Tapi Kadang Putus Sama Sekali Habis Ayo Mau harap Sapa Tidak Ada Lagi Yang Kita Harapkan Sumber Kita Bisa Hilang Habis Sama Sekali Tapi Kita Punya Sumber Di Atas Bapak Surga Ayo Kalau burung Dia Pelihara Kalau Bunga Di Padang Yang Warna Warni Bisa Hidup Dengan Indah Apalagi Engkau Dan Saya Jangan Takut Jangan Malu Jangan Lari Jangan Ngomel Mari Percaya Kepada Tuhan Mana Berhenti Tapi Tuhan Sediakan Makanan Di Antara Orang Mesir Di Antara Orang Kanaan Yeshua Pernah Gagal Saudara Sombong Karena Tembok Yeriko Jatuh Bisa Kalahkan Yeriko Wah Hebat Kita Ini Lalu Lupa Diri Saudaraku Jadi Ketika Melawan Ai Dia Kirim Tentaranya 3000 Itu Kecil Saja Gak Artinya Dan Pada Akhirnya Saudaraku Sekalian Mereka Kalah Total Tapi Yosua Gagal Tapi Dia Cari Jalan Datang Merendahkan Diri Cari Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Minta Ampun Kepada Dia Itu Yang Bagus Pada Akhirnya Dari Suku Dari Bangsa Itu Dicari Ternyata Ahan Mencuri Bahan Yang Sebetulnya Itu Dikhususkan Untuk Tuhan Makanya Ngeri Saudara Kalau Tuhan Punyanya Tuhan Itu Jangan Diganggu Gugat Kalau Sudah Nasar Jangan Lupa Bahaya Saudaraku Sekalian Sehingga Pada Akhirnya Dia Bangkit Dari Kegagalan Dia Gagal Orang Gibion Tipu Dia Dengan Bawa Roti Sudah Busuk Pakaian Sudah Robek Sepatu Sudah Jelek Sekali Kami Dari Jauh Datang Kami Mohon Terimalah Kami Mari Kita Jadi Sahabat Akhirnya Tanpa Bertanya Kepada Tuhan Yesua Dan Pemimpin Israel Setuju Akhirnya Tahu Orang Orang Ini Dekat Sekali Ketika Mereka Berjalan Ketemu Dan Yesua Begitu Malu Kepada Tuhan Baru Menang Sedikit Saja Sudah Lupa Kepada Tuhan Dan Itu Juga Kadang Kadang Saudara Itu Yang Kita Lakukan Dalam Hidup Kita Sering Lupa Kebaikan Tuhan Merasa Diri Paling Hebat Dalam Hidup Ini Lawan Ai Kota Kecil Saja Hancur Lawan Orang Gibion Yang Bodoh Saja Gagal Saudaraku Dan Musa Perbaiki Dia sadar Dia sudah Salah Di hadapan Tuhan Sehingga Dia bangkit Dari Kegagalannya Jangan Menyerah Kalau Kau Gagal Jangan Putus Asa Lalu Mau Bunuh Diri Waktu Kau Gagal Tuhan Punya Jalan Dan Cara Mengangkat Engkau Dan Saya Kita Lihat Selanjutnya Saudaraku Ya Lanjut Jadi Kesimpulannya Waktu 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 Sangat Tepat Mendesak Mempersiapkan Generasi Mungkin Waktu Itu Dalam Keluarga Dan Rumah Tangga Mungkin Waktu Itu Di Sekeliling Orang Orang Yang Dipercayakan Dalam Hidupmu Investasikan Hidupmu Kepada Mereka Kasihi Mereka Memang Mungkin Kita Dulu Tidak Pernah Ada mentor Tapi Sekarang Sedang Giat Giatnya Tuhan Taruh Dalam Hati Pemimpin Pemimpin Memperhatikan Anak Anak Kita Memperhatikan Orang Orang Muda Mendoakan Mereka Tuhan Taruh Dalam Hatimu Sehingga Kau Bisa Pilih Joshua Kau Bisa Tahu Musa Sudah Dipersiapkan Dalam Keluarga Dia Jadi Orang Hebat Joshua Jadi Orang Hebat Harus Taat Bertindak Sesuai Dengan Pimpinan Tuhan Jangan Maunya Sendiri Kalau Tuhan Sudah Bicara Mari Kita Taat Saudara Kalau Kita Salah Jangan Malu Untuk Berkata Tuhan Saya Sudah Salah Tetap Berjalan Pada Panggilan Dimana Tempat Kau Dipilih Tinggal Disitu Walaupun Menyakitkan Walaupun Tidak Dihargai Yosi Pernah Bilang Sama Saya Begini Ma Kenapa Kita Ini Kok Gak Kepingin Keluar Ada Orang Mau Keluar Dalam Hati Saya Kepingin Keluar Jadi Saya Tanya Jadi Kau Keluar Kemana Yang Gak Tahu Kemana Begitu Kemana Joko Pergi Kau Akan Alami Yang Sama Dan Kita Tidak Punya Hati Dan Tuhan Taruh Dalam Hati Kita Dimana Kau Ada Disitu Kau Tinggal Apapun Terjadi Dan Tuhan Yang Panggil Dia Adalah El Sadai Allah Yang Berkuasa Sebab Itu Jangan Takut Jangan Bimbang Karena Allah El Sadai Itu Berkuasa Menolong Kehidupan Se Minta Terima kasih.